Musim kemarau berkepanjangan membuat ratusan warga di Kota Semarang menggelar sholat istisko sebagai bentuk ikhtiar kepada Yang Maha Kuasa agar segera diturunkan hujan. Sholat istisko atau sholat meminta turun hujan digelar di lapangan Kedung Pane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada Rabu pagi. Sholat dibimbing langsung Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI Kota Semarang, KH Moh Ervan Subahar dan diikuti para organisasi pemerintah daerah, OPD, Camat, Lurah, Tokoh Ulama, Pelajar, dan Masyarakat setempat sebagai wujud ikhtiar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera diturunkan hujan. Mengingat cuaca panas yang hingga saat ini masih melanda Kota Semarang dan berdampak pada terjadinya kasus kebakaran yang salah satunya terjadi di TPA Jatibarang yang hingga saat ini masih dilakukan proses pendinginan. Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryantirahayu, yang juga mengikuti sholat istisko, mengajak masyarakat muslim untuk berdoa, memohon pada Allah agar segera diturunkan hujan. Salah satu upaya bagaimana Kota Semarang, khususnya di wilayah daerah Mijen yang ada TPA Jatibarang ini, bisa segera diberi hujan oleh Allah SWT. Dan upaya ini adalah upaya-upaya yang kami mengajak serta juga para poro yai, poro kunyai, poro alim ulama, serta masyarakat untuk bersama-sama kita berdoa, kita memohon kepada Allah SWT. Tentunya kita berharap hari ini atau nanti siang, nanti besok. Lebih lanjut kemarau panjang yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia, khususnya Kota Semarang ini, merupakan dampak dari fenomena El Nino dan diperkirakan puncak panas akan terjadi di pekan bulan ini. Valentania, Semarang TV